selamat menikmati kayaknya sebentar lagi teman saya mau bagi undangan deh amin oke tanpa berlama-lama kita langsung ke tutorialnya aja jadi yang perlu teman-teman lakukan teman-teman buka Microsoft Excel dulu jadi kita bikin daftar list undangannya di Microsoft Excel dulu jadi yang harus ada teman-teman harus bikin dulu namanya kemudian D nya kemudian alamatnya di mana alamat orang yang teman-teman mau undang jadi ini harus ada ya di undangannya teman-teman nah setelah teman-teman isi jadi teman-teman misalnya ada 100 undangan yang mau teman-teman undang nah selanjutnya kalau yang D nya ini teman-teman bisa langsung copy ke bawah nah alamatnya silahkan diisikan alamatnya alamat dari si penerima nah untuk kali ini untuk mengefisienkan waktu video saya selanjutnya saya ambil dokumen yang sudah saya bikin aja teman-teman ya nah jadi ini dokumen yang sudah saya bikin jadi anggaplah orang yang mau saya undang ada 22 orang nah D nya ini seperti saya bilang tadi langsung di copy aja ke bawah kemudian alamatnya ini silahkan diisikan alamat sesuai alamat si penerima nah selanjutnya setelah itu teman-teman tinggal save nah misalnya saya simpan di saya simpan di dokumen aja saya simpan di dokumen aja jadi anggaplah nama undangan setelah itu saya save selanjutnya teman-teman close microsoft excel nya kemudian teman-teman buka microsoft word nah di microsoft word setelah terbuka teman-teman tinggal klik mail links kemudian klik yang start mail merge kemudian pilih labels nah disini saya hapus dulu yang ini nah setelah itu teman-teman pilih ukuran yang 1 per 2 letter aja kemudian klik yang new label jadi kita mau bikin ukuran label dulu ya jadi untuk label namenya kita kasih nama 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 tamu undang aja setelah itu teman-teman pada bagian ukuran ini jadi ukuran yang teman-teman bikin disini nanti akan tampil di preview nya ini di kotak preview jadi untuk di top margin kita pilih kita masukkan 0,2 cm side margin nya 0,2 cm juga nah untuk yang label height nya kita pilih 3,8 cm kita masukkan 3,8 cm kemudian label width nya kita masukkan 7,4 cm nah untuk vertical pitch nya ini kan tidak aktif nah untuk mengaktifkan teman-teman harus masukkan dulu ini number cross nya kita pilih 2 nah untuk number down nya kita pilih 5 kan label yang mau saya bikin yang label yang 2 ke samping kemudian 5 ke bawah jadi sebenarnya untuk ukuran label itu sebenarnya berbeda-beda ya jadi tergantung dari label yang teman-teman yang label yang teman-teman mau bikin nah selanjutnya vertical pitch nya kita isikan dengan 4 cm kemudian untuk horizontal pitch nya kita isikan dengan 7,6 cm setelah itu kita pilih page size nya kita pilih custom aja nah di page width ini kita pilih kita masukkan 15,4 cm untuk page height nya kita masukkan 21 cm setelah itu teman-teman oke oke kan nah selanjutnya kita klik oke lagi nah ini sudah tampilannya seperti sudah seperti labeling ya nah setelah itu kita aktifkan dulu kita bikin kotaknya dulu teman-teman klik home kemudian kita pilih yang all borders setelah itu teman-teman pilih mailings lagi nah disini teman-teman pilih yang select recipient kemudian teman-teman klik yang use and existing list nah itu teman-teman cari yang nama dokumen teman-teman yang sudah tadi teman-teman buat tadi saya simpan di dokumen ya jadi saya cari nama undangan nah ini nama undangan saya masukkan kemudian saya klik oke nah nanti tampilannya seperti ini ya jadi setelah muncul seperti ini teman-teman tinggal klik yang insert merge field nah masukkan nama kemudian enter masukkan lagi di nya kemudian kita masuk enter lagi masukkan lagi alamatnya nah setelah itu teman-teman tinggal atur tulisannya mau kayak gimana mau di bold boleh kemudian mau ditengahkan boleh kemudian untuk jenis fontnya juga bisa diatur kita pakai areal aja untuk jenis ukuran ini untuk ukurannya kita pakai 12 aja ya nah setelah itu kita pakai spasi 1,5 aja nah setelah itu teman-teman klik mailings lagi kemudian klik yang update labels oke setelah seperti ini teman-teman tinggal klik yang review research nah sudah jadi deh jadi seperti itu teman-teman ya jadi sangat mudah nah saya mau jelaskan sedikit dulu yang preview result ini jadi kalau teman-teman klik yang ini kita akan diarahkan pada label yang paling terakhir nah kalau yang ini yang sebelah sini label yang paling awal nah untuk yang ini dia akan mengarahkan label pada tamu undangan nomor 2 nomor 3 nomor 4 dan seterusnya nah kalau teman-teman mau lihat di label misalnya teman-teman mau lihat di halaman label selanjutnya ini kan ini kan kita dalam satu halaman label kan ada 10 orang puluh tamu ya jadi kalau mau lihat halaman selanjutnya teman-teman tinggal klik 11 disini bukan klik ya tapi isikan angka 11 kemudian enter nah selanjutnya kalau mau lagi yang halaman selanjutnya label selanjutnya kan tadi saya ada 22 orang ya berarti untuk halaman selanjutnya berarti ada 3 halaman berarti saya isikan angka 21 nah ini kelihatan ya berarti yang tamu undangan saya bikin itu ada 22 nah kalau misalnya teman-teman mau print teman-teman tinggal klik yang finish merge ini kemudian teman-teman pilih print document nah kalau mau print secara keseluruhan teman-teman langsung klik aja ok kemudian kalau teman-teman mau pilih halaman tertentu teman-teman tinggal klik yang current current record ataukah teman-teman mau pilih yang from misalnya halaman nomor 1 sampai nomor berapa gitu kemudian tinggal klik ok bisa teman-teman ya mudah-mudahan video ini bermanfaat lebih dan kurangnya mohon dimaafkan mudah-mudahan teman-teman bisa mengerti dan mengaplikasikannya dengan baik jangan lupa like share dan subscribe channel ini terima kasih teman-teman terima kasih teman-teman terima kasih teman-teman